Pembangunan Menara Lonceng Pembangunan Menara Tuhan memberkati mereka, mereka juga mau melakukan yang baik untuk Tuhan dengan cara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan Tuhan. Seperti menara lonceng itu, itu simbol dari, kalau lonceng bunyi simbol dari suara Tuhan. Kemudian pagar gereja, halaman pastori supaya membawa Tuhan, bendita yang tinggal melayani dalam jemaat itu nyaman, tinggal dalam berhubungan yang aman dengan adanya pagar. Wakili pemerintah daerah Benhor Tomimano mengatakan, untuk mendukung pembangunan menara lonceng di GKI Petroswayena, pihaknya menyeluruhkan bantuan dana sebesar 150 juta rupiah. 150 juta untuk menara lonceng ini. Pas yang atur-atur uang ini, yang kita panitia ini yang atur-atur uang. Kalau kamu minta tambak, minta ke dia. Beletakan batu pertama pembangunan menara lonceng dilakukan oleh wali kota Jaipura, ketua kelasi sentani Jaipura dan perwakilan masyarakat adat dari Kampung Wayena. Sementara itu, dari pengencanaan panitia pembangunan menara lonceng dan rehab gedung serbaguna GKI Petroswayena, serta pagar pastori akan menelan anggaran miliaran rupiah dengan durasi kerja sekitar 330 hari kerja sejak dilakukan peletakan batu pertama. Dari Wayena Kota Jaipura, Melvi Andres Pamanggori, Noken Live menggabarkan.